Hai guys, sebelum kita masuk ke poin beritanya, alangkah baiknya untuk kita lebih saling mengenal. Yuk bantu support Instagramnya Mimin, linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih. Setelah mempertahankan gelar dalam UFC 254 mengalahkan Justin Gage, Khabib mengumumkan pensiun, akan tetapi Khabib nyatanya tak benar-benar pergi dari dunia MMA meski telah menyatakan pensiun. Sebab dalam postingan barunya, Khabib memperlihatkan bahwa dirinya sedang mempersiapkan penerusnya, yang mana merupakan sepupunya sendiri, yakni Umar Nurmagomedov. Umar yang baru berusia 24 tahun itu, diduga tengah disiapkan Khabib untuk menjadi penerusnya di ajang UFC. Sebab Umar sendiri memang telah dikabarkan mulai masuk ke ajang UFC. Hal tersebut bisa dilihat dari postingan Umar di Instagram pribadinya, yang memperlihatkan dirinya sedang melakukan sesi foto bersama sabuk UFC. Dalam captionnya, Umar berkata bahwa hari ini bermain di UFC, pasti akan datang juga. Kehadiran Umar di UFC lantas membuat Khabib tertarik untuk membimbing sepupunya tersebut. Ia tampaknya benar-benar akan menjadikan Umar sebagai penerusnya, dan menjadikan petarung tersebut sebagai yang terbaik di UFC. Hal itu dapat dibuktikan dengan postingan Khabib di Instagramnya, yang memperlihatkan dirinya yang sedang melatih Umar. Dalam postingan yang di-upload Khabib tersebut, ia menyebut generasi muda harus berkembang. Tidak ada yang berubah, generasi muda harus terus tumbuh. Tentu dengan caption itu sudah semakin membuktikan, bahwa Khabib kini disibukkan untuk langsung menyiapkan Umar di ajang UFC. Umar sendiri adalah sepupu Khabib yang memiliki hasil pertarungan yang cukup mengagumkan sejauh ini. Dalam 12 kali pertarungan MMA di level profesional, Umar tercatat selalu berhasil keluar menjadi pemenangnya. Dengan bermodalkan hasil yang luar biasa itu, Umar pun mulai menjajal UFC dan diperkirakan akan tampil di kelas bulu. Oke guys, seperti biasa, bagaimana dengan pendapat kalian semuanya dari video yang telah ditonton? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, terus dukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe. See you next time!